Eeeh, bayi dibuang ataupun ditaruh di rumah. Warga dusun templek desa gadungan kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dihebohkan dengan penemuan bayi di teras rumah warga, Minggu 17 Maret 2024, malam. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diletakkan dalam sebuah kardus dan dalam kondisi hidup. Bayi ditemukan oleh pemilik rumah, Supiatun, saat pulang Salat Tarawih. Penemuan ini menggegerkan warga sekitar, warga langsung berkerumun melihat kondisi bayi malang tersebut. Bahkan video-video penemuan bayi sempat viral di media sosial hasil video amatir dari warga. Betul ada penemuan bayi semalam di rumah warga templek. Bayi laki-laki dalam kondisi sehat, kata Kapolsek Puncu AKP Gatot Pesantoro. Awal mula ditemukannya bayi ketika pemilik rumah pulang dari Salat Tarawih. Saat itu pemilik rumah melihat ada sebuah kardus yang tergeletak di teras. Supiatun mencurigai isi kardus tersebut karena bergerak-gerak, lantas ia membuka kardus dan ditemukan sesosok bayi laki-laki dalam kondisi masih hidup. Kondisi bayi diperkirakan baru dilahirkan karena tali pusar juga belum terpotong dengan sempurna, selain itu juga terdapat bercak darah di tubuh bayi. Pemilik rumah kemudian melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Puncu. Kemudian polisi berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk bidan desa untuk penanganan awal di puskesmas gadungan. Bayi kemudian dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari informasi terbaru yang dihimpun, bayi saat ini dalam kondisi sehat dan tengah dalam perawatan. Dibawa ke poskesmas gadungan bersama Pak Wo dan Pak RW.